Assalamualaikum pemirsa, berjumpa lagi di channel Mansur Service Video kali ini saya akan membahas TV Polytron LED Polytron Dengan ukuran Tipenya PLD20D32C Ini sudah Saya masukkan anten Ini juga sudah Standby Sekarang mau saya hidupin Nah itu Kejadiannya adalah Plank putih Kadang-kadang suaranya ada Kadang-kadang hilang ya pemirsa Jadi ini Kerusakan adalah Plank putih Di sini saya juga belum tahu Ini kerusakannya itu dimana Apa memang di panelnya Apa Emang di Bagian lain Termasuk PSU Ataupun Manderbotnya Yang membuat masalah Seperti ini Pemirsa Pemirsa jika pengen Tahu Masalahnya penyakit ini Dari mana Ikuti Atau tonton videonya Sampai selesai ya pemirsa ya Ini mau saya bongkar Pemirsa Pemirsa ini sudah Saya bongkar ya TV nya ya Ini saya pengen Ngetes di Tegangan 12 Ini 12 nya Ini 5 volt nya Nah disini nanti Keluarnya ada berapa Berapa volt Ini berapa volt Sekarang Saya colokin dulu Ini posisi sudah Standby Kalau saya Hidupin ya Ini power nya Ya Ya Udah Nyala ya Itu ya Pemirsa ya Ada 11,6 Yang 12 nya Terus yang 5 volt nya Ada 2,8 Ini coba Kalau saya matikan Giliran dimatikan Ini sudah Tidak bisa ya Pemirsa ya Lampunya Tetap Tidak mau Itu Tidak mau Nyala Ya kan Berarti ini Semacam Kayak Kayak ngeheng Di Di Manderbot nya ini Ini kayak ngeheng Tapi Sebelum Saya ngecek Di Manderbot Saya akan ngecek Di Bagian PSU nya dulu Disini Jadi Sebelum Saya ngecek Disini Saya pengen ngecek Di PSU nya Saya pengen Memastikan Apakah PSU ini Normal Apa tidak Ini mau saya Bongkar PSU nya Ternyata PSU nya ini IC nya kebakar IC nya kebakar Ya pemirsa Untuk Pembagian 5V nya Jadi Di Di Tegangan 5V nya Ya Datanya 5V Ini datanya 12V Yang ini Ya ini 12V Ini 5V Datanya Ini 5V ini Masuknya ke IC IC ini Kebakar Ya kelihatan Pemirsa Gosong Begini Ini mau Saya ganti Ini Ini Bekasnya Sampai Gosong Ya pemirsa Ya Ini Hitam Begini Jadi Ini Saat Saya Nyabut IC nya Akhirnya Kaki Yang Satu Ini Ini Terkelupas Ini Terkelupas Jadi Ini Nanti Saya Sambung Sambung Ini Kalau Tidak Salah Sama Ini Nomor Seri Sambung Isinya Ini Saya Ganti Dulu Sim Tidak selamat menikmati terima kasih terima kasih ini kan sudah saya ganti ya pemirsa ya IC nya ini sekarang saya mau pengen tes hasil tegangannya hasil tegangannya nanti ada berapa sekarang mau saya solokin dulu ya pemirsa ya nah itu posisi standby ya pemirsa ya ini kan saya pakai 200V DC ya kabel multi saya cantolin disini saya sodokin disini sekarang saya mau ngetes di tegangan 5V nya ini ini ada berapa saya coba ya pemirsa ya saya hidupin ya ini sudah masuk 5V ya 1,1V ya pemirsa ya terus di 12V nya ada 11,4V sekarang saya pengen megang ini dulu IC nya panas apa enggak ini ternyata ini enggak panas ya pemirsa sekarang ini saya turunin dulu saya pengen melihat di tampilan di tampilan layarnya tampilannya kayak apa ya pemirsa ya oh ya seperti itu sekarang mau saya pasang power supply nya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati sementara gitu dulu ya pemirsa penjelasan saya dari channel mansur service ini ini kejadian seperti ini ternyata dari IC regulatornya pembagian tegangan 5V nya sekian yang pemirsa penjelasan dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh